Intro Rantinya sangat banyak sekali ya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat sahabat semua dimanapun berada yang sahabat Sampai jumpa ke Bali semoga dalam keadaan selalu Ya yang baru bergabung dan pasang kebiasan Agar tidak dapat ketinggalan video-video selanjutnya Dan kali ini teman-teman ya saudara-saudara Nanti ada saudara kita yang berekwest ya Gimana sih caranya mempangkas pohon kelengkeng Dan apa fungsinya untuk dipangkas itu ya Dia bertanya seperti itu ya Nah kali ini dalam kesempatan ini saya akan Jawab sekaligus praktek ya teman-teman Nah semoga teman kita sahabat kita itu menyimak Dan semoga dapat dilakukan di rumahnya ya di kebunnya Dan tentunya tidak menggunakan alat ini ya Tidak perlu menggunakan alat seperti ini Hanya sangat mudah sekali teman-teman Cara memangkas rantingnya ini supaya banyak Dan fungsinya itu nanti akan saya jelaskan dengan detail ya teman-teman ya Dan langkah pertama akan saya lakukan Caranya dulu untuk memangkas Memangkas pohon kelengkeng Oh ranting pohon kelengkeng ini Memangkas Oke Kamera agak lebih dekat sedikit ya Untuk sahabat kita Yang bertanya ataupun itu Yang ingin tahu tentunya ya Caranya untuk memangkas pohon kelengkeng Ataupun rantingnya ini supaya banyak rantingnya Yaitu kita lakukan Pemerunggesan ya Ataupun ini Kita patahkan saja ujungnya ini ya teman-teman ya Nah kita patahkan seperti ini Nah seperti ini ya Nah kita buang hanya Sekitar ada 2 mata ataupun 3 mata ya teman-teman ya Nah tidak perlu menggunakan peralatan gergaji, singso ataupun sabit ya Ya ini akan Akan lebih mudah teman-teman Jadi akan lebih mudahnya lagi teman-teman bisa memangkasnya Atau merungkesnya ini Saat baru muncul ya Waktu masih tunas muda Nah seperti ini ya teman-teman ya Ini kan baru ada tunas muda yang baru muncul ya Nah ini Rantingnya Kan sudah mulai rimpun ya Waktu itu sudah saya Perungges-perungges sudah saya Perutilin ya teman-teman Jadi saya perungges seperti ini saja Kita perungges Nah teman-teman perhatikan ya Nah dipatahkan begini saja Karena ini nanti Jadi yang mata-mata tunas ini akan menjadi ranting baru ya teman-teman ya Nah dan gimana Tipnya Tipnya sebagian tadi sudah saya praktekan seperti itu Dan tentunya supaya makin banyak rantingnya Harus kita pangkas semua Kita protesin semua ya Ya minimal paling tidak mulai dari cabang ini teman-teman Dari cabang ini jarak-jarak 2 jengkal ya teman-teman ya Dari cabang ini Ini kan ada mulai cabang Jadi kita ukur sekitar 2 jengkal gitu kan teman-teman Baru kita pangkas lagi jumpa ujungnya ya 2 sampai 3 Pangkas untuk bagian yang keras bisa pakai alat apa? Nah kalau untuk yang keras Ibaratnya kita udah jumpa Ini jarak 3 jengkal masih keras Tidak perlu dipangkas ya Sayang sekali Karena udah batangnya udah besar Ini udah bisa menopang buah yang sangat lebat tentunya Karena Pound Clank New Crystal ini cenderung buahnya sangat lebat sekali ya Oke teman-teman Nah jadi seperti ini kan ini kan baru rantingnya ini Baru muncul sekitar berapa cm ini ya 1 2 2 jengkal ya Nah cocok ini teman-teman ya 2 jengkal ini baru kita buang ini Tunas mudanya ini Ini gak akan mati ya Ini efeknya akan lebih bagus Nah kita buang seperti ini Kita buang sekitar 3 pupun 2 mata saja Dan itu tadi akan muncul tunas baru Itu akan menjadi ranting yang besar-besar Dan diiringi dengan diacar pupuk kembali ya teman-teman Nah seperti itu ya teman-teman Cara pemangkasan itu sangat mudah Tidak perlu menggunakan gergaji ataupun parang usabit ya Jadi fungsinya Nah fungsinya ya Fungsi untuk pemangkasan itu tadi teman-teman Nah seperti ini Fungsinya untuk dipangkas Nah seperti ini teman-teman ya Fungsinya dipangkas ataupun dibuang tunas mudanya itu tadi Akan memperbanyak ranting ya Akan memperbanyak ranting Otomatis setelah dipangkas itu tadi kan tunas-tunas muda itu muncul Jadi akan banyak ranting-ranting yang jadi bercabang-cabang Jadi fungsinya Fungsinya salah satunya yaitu akan memperbanyak buah ya teman-teman ya Jadi kalau pohon kelengkeng itu Makin banyak rantingnya Dia akan makin banyak buahnya Karena buahnya itu cenderung di ujung Ujung-ujung rantingnya seperti ini ya teman-teman ya Sangat jarang sekali ditumbuh di batangnya ini sangat jarang sekali Tapi namun bisa juga ya Tumbuh di jarang di rantingnya ini bisa juga langsung tumbuh buah ya Tapi mayoritasnya itu tetap tumbuh di ujung ranting Jadi buat teman-teman yang punya pohon kelengkeng Ya diusahakan ya Diupayakan supaya rantingnya itu banyak ya Salah satu caranya Supaya buahnya itu banyak Itu tadi Bagaimana Kak? Ya salah satu caranya untuk memaksimalkan buahnya bisa diperbanyak rantingnya dengan cara seperti tadi Seperti di pangkar Seperti ini Ini ada buah sisa ya Panenan yang bulan semalam ini ada sisa tersebunyi disini ya Sudah lama ya Sudah tiga bulan yang lalu Sudah tiga bulan yang lalu Sudah tiga bulan yang lalu Coba kita petik ini teman-teman Masih ada sisa ini Dua Dua biji ya Kita coba Buahnya seperti apa dalamnya ya Wah buahnya sudah memang tidak sehat teman-teman Tinggal dua biji Nah seperti ini ya Sangat tebal sekali ya Kita coba manis pangkak ya Pahit teman-teman ya Pahit Jadi seperti itu ya teman-teman ya Jadi buat teman saya tadi yang namanya pasar di Purwanto Halo ya Dia bertanya Nah Iya Jadi Ada sahabat kita juga itu tadi Mau mampir teman-teman Hasan ya Jadi saya Di desa itu Di desa saya ini Baru saya ini ya teman-teman ya Berkebun kelengkeng di rumah Alhamdulillah Teman-teman lainnya pun sudah mulai belajar lah ya Belajar berkebun juga Alhamdulillah dapat memotivasi bahkan terinspirasi ya Tujuan saya pun Membuat channel belajar berkebun pun Membuat saya lebih semangat sendiri ya Memotivasi saya sendiri Memotivasi saya sendiri Supaya lebih semangat berkebun Buah-buahan ya Dan ini Setelah panen ya teman-teman ya Kemarin Sudah beberapa bulan yang lalu Dan tentunya nanti Pemposteran pun Akan saya videokan juga Dan hasilnya seperti apa Akan saya videokan teman-teman ya Dan ini tadi khusus Video Request mas Apapun Pak Sardi Purwanto ya Dan semoga Bermanfaat juga buat teman-teman lainnya Yaitu tadi Cara pruning Planting Planting Dan serta Manfaatnya ya Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Planting Kiana Kelak Kiana 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 Melua Wisomet